Halo sahabat Sri Food Village, apa kabarnya semuanya? Ya semoga semuanya selalu sehat-sehat dan diberkati ya. Nah sekarang ini kita lagi berada di Tomang, di Tomang Tinggi. Nah itu seberang tuh jalan Tomang Tinggi Gang 1. Aduh ngos-ngosan abis naikin di sepeda. Nah pas kebetulan lagi nyari kuliner, ketemu ini tahu gejerot khas cerebon. Ya memang tahu gejerot kan khas cerebon. Nah ini cerebon nih asli nih. Jadi kita mau pesen, kita mau cobain. Tahu gejerot khas cerebon. Lahat sore pak. Wah saya pesen satu porsi nih pak. Tahu gejerot khas cerebon. Berarti bapaknya dari cerebon? Bapaknya dari pulau. Oh dari pulau. Jualnya tahu gejerot khas cerebon. Gak apa-apa ya pak ya. Jualan basho udah pusing. Oh iya? Dulu basho pak? Gak lama nih yang basho. Oh basho dimana jualannya dulu? Di pasar rumput. Pasar rumput. Pasar rumput. Sekarang beralih, udah berapa lama berarti ke tahu gejerot pak? Kurang lebih 7 tahun. Wih, lumayan lama juga pak. Ini air asem jawa ya pak? Air asem gula. Oh dicampur? Garam ada 3 matang. Air asem gula sama garam. Kalau gini berarti dibungkus ya pak? Gak bisa makan sini ya pak? Bisa, ada banggunya tuh. Oh iya ada tuh banggunya. Bapaknya dotong banggunya. Oh jadi dulu ini gerobak-gerobak basho? Iya. Oh. Jualan basho pusing, nyari modal. Berapa lama emang jualan basho dulu pak? Dari tahun 81. 81 ya? Wow. 100 ribu ya. Saya pedes. Pedes, pedes pak. Biasa satu versi berapa nih pak? 10 ribu. 10 ribu ya. 10 ribu. Bawang putih, bawang merah dicampur ya pak? Iya. Mantap. Dulu belajar-belajar begini dari mana pak? Ngeracik tau gejorot gini pak? Tadinya sebelum saya megang tau, saya ikut dulu sama temen yang udah jualan. Oh. Ikut seharian. Jadi temennya yang ngajarin ya? Iya. Sama ngeracik-racik bumbu ininya ya pak ya? Iya. Fungkus. Ini ada yang pesen dulu ya pak ya? Oh ini saya? Buat temen. Jadi airnya itu air asem jawa dicampur. Gula jawa. Gula jawa sama? Garam. Garam. Bikin sucip kan bawang merah sama bawang putih itu. Oh iya. Oh iya. Jadi bapak biasa mangkal dimana pak? Mangkal sih. Mampir aja gitu tuh. Di belakang bapak dor gitu. Oh biasa sehari-hari bapak mangkal dimana? Keliling? Lalu di siang hari di situ. Temang raya. Temang raya di? Di belakang... Wisma Lampung. Oh disitu ya pak siang ya? Ini gerobaknya sih ketahuan dah pak ya? Kalau gerobak bapak pak ya? Saya lewat aja udah langsung mau mampir pak. Makan sini om. Makan sini ya pak ya? Kalau makan sini tuh pakai kayak tanah liat gini pak ya? Iya piringnya kayak gitu. Piringnya tuh guys. Nah ini bumbu-bumbunya tuh. Oh ya mantap. Dia kalau tahunya dari mana pak? Kalau tahunya saya ngambil di pabrik ini kodo perci. Dia tau sumber dah lah pak? Nah khusus kecerut. Oh khusus kecerut beda ya pak mas benang? Lain. Kalau sumber dah ini gak ada salah satu tau kan? Oh. Bedanya di situ. Iya iya iya. Tapi kadang kalah ada yang tau sumber dah dibikin gini, dijual gini ada. Ada juga ya. Cuman jauh berbeda rasanya. Masalahnya dia udah berasa asin sama guru sih. Oh. Matap. Iya ini dia tahu gecerut yang ada di Tomang. Nah biasanya dia suka manggal di deket Wisma Lampung kalau siang. Jadi sebelum kita menikmati kita berdoa dulu. Ameh. Oh kita cobain nih. Udah asin, manis, gurih, pedos. Tahunya juga enak. Apalagi dikasih kuahnya ini yang ada manis-manisnya. Karena dia pakai air asam jawa sama gula jawanya. Air asam sama gula jawanya sama garam. Kotok kopi. Enak banget ya dia. Karena ada manis-manis asin. Manis asin. Enak. Hmm. Mantap. Hmm. 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 Bawang putih wau merah. Ini dia. Dan tahunya tuh gak. Gak bau ya. Ada pun yang tahu gecerut. Asli. Tahunya stinky tofu. Mantap ya. Hmm. Mantap banget. Mantap banget. Wow. Oke kalau tahunya udah kapurah air. Dan udah berasa pedesnya. Wow. selamat menikmati selamat menikmati dari Cirebon nih iya orangnya gitu iya tapi enak lho pak ini udah rasa Jakarta kali pak iya orang pabrik ini udah gede jauh banget pak pabriknya pak dikit lagi ya gak turun nih udah biarin mantap bayar dulu pak jadi saya berapa tadi pak? lebihin pak makasih ya pak ya terima kasih banyak pak enak banget oke terima kasih sudah nonton di channel Steve Village jangan lupa klik komen like dan subscribe ini tahunya enak banget nanti kita kasih tahu titik lokasi tempat bapaknya ngumpul ya sampai ketemu di edisi berikutnya mantap tau bicara yuk kita balik